Agar dalam pengelolaan cagar budaya yang selama ini dikelola oleh Sultan sebelumnya, agar ini bisa diaudit, karena di sana ada munculnya beberapa dan juga penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola sebelumnya. Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja minta pemerintah agar segera audit cagar budaya keraton Kas Sepuhan Kesultanan Cirebon. Dalam wawancara khusus dengan Info News, terkait program kerja keraton Kas Sepuhan Cirebon ke depan, secara mengejutkan Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja, minta pemerintah segera mengaudit keraton Kas Sepuhan Kesultanan Cirebon. Bahkan, Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja juga minta pemerintah turun tangan guna mengembalikan maruah leluhur. Selain itu, ia membuka diri serta mengajak para Sultan buka ruang dialog. Ya, adapun program kerja keraton Kas Sepuhan untuk ke depannya, saat ini saya masih fokus pada perapian tatanan ya, perapian tatanan struktural jajaran ya di keraton Kas Sepuhan di bawah kepemimpinan saya, Sultan Sepuh Jainuddin II Arya Natareja, dan juga sedang proses pembekasan legalitas saya untuk pada negara. Jadi, Alhamdulillah semuanya sudah mencapai 100 persen, tinggal persiapan-persiapan yang lainnya. Saya berharap bahwa keraton Kas Sepuhan Cirebon ini juga seperti yang saya inginkan sebelumnya dalam perjuangan saya pada pengungkapan sejarah petang ini, agar dalam pengelolaan cagar budaya yang selama ini dikelola oleh Sultan sebelumnya, agar ini bisa diaudit, karena di sana ada munculnya beberapa dan jugaan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola sebelumnya. Yang adanya munculnya PT Keraton Kas Sepuhan Cirebon, di mana status cagar budaya ini kok bisa muncul yang namanya PT Keraton Kas Sepuhan ini. Nah, saya berharap keinginan saya ini untuk segera pemerintah mengaudit PT Keraton Kas Sepuhan Cirebon ini, dan juga cagar budaya Keraton Kas Sepuhan ini secara terang-benerang dan juga transparan. agar semua publik tahu bahwa di Keraton Kas Sepuhan ini seolah-olah terlihat tidak ada apa-apa, tetapi sesungguhnya ada apa-apa. Makanya di bawah kepemimpinan saya untuk ke depannya, saya harap ini kita harus kelirkan dulu bersama bahwa duga-dugaan penyalahgunaan dari sebelumnya ini, ya harus pemerintah pun harus turun tangan mengauditnya, karena ini merupakan cagar budaya yang sudah terdaftar di, kalau tidak salah di 1999 ya kalau tidak salah, sudah terdaftar menjadi cagar budaya, jadi di sana ada APBN, APBD, dan juga ada hal-hal yang lainnya, saya berharap pemerintah bisa respon untuk bisa segera mengaudit secara terbuka dan juga transparan, bahwa kami meyakini pengelola sebelumnya ini ada sesuatu hal yang sudah keluar dari koridor, sebagaimana mestinya. Saya Sultan Sepuja ini di arena terja, sebagai bagian dari alih waris Kanjeng Sinun Gunung Jati dan juga panggilan Cakra Buwana, ingin sekali bahwa keratuan Kasipuani rapi dalam manajemennya, sehingga seluruh zuriah dan juga masyarakat bisa mengetahui bagaimana manajemen sebelumnya ini dikelola oleh pihak yang sebelumnya, dimana kita tahu semua bahwa yang sebelumnya adalah bukan bagian dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, jadi sudah waktunya keratuan Kasipuani ini, kita selaku zuriah Sunan Gunung Jati memperbaiki, merapikan, dan juga menata kembali, serta mengembalikan marwah leluhur kita, yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakra Buwana di keratuan Kasipuani Cirebon. Dan juga harapan saya kepada masyarakat Cirebon, semoga untuk kedepannya kita bisa berkomunikasi, dan juga sekali lagi saya membuka lebar-lebar, yaitu dialog, komunikasi dengan masyarakat Cirebon maupun Kuningan, dan seluruh para wargi dari keturunan Sunan Gunung Jati dan juga Pangeran Cakra Buwana. Baik, jadi saya mencoba membuka jalur komunikasi baik pengaduan maupun curhat, jadi silakan yang mau menyampaikan kelukesah ataupun pengaduan yang selama ini ada sesuatu hal yang salah dalam pengelolaan di keratuan Kasipuani, dan juga dalam hubungan dengan masyarakat dan juga dengan para suriahnya. Sekali lagi, saya Sultan Sepuh, Jainuddin II, Ariana Terja, Sarip Maulana Raden Hirurusamsi, Ariana Terja, sangat membuka lebar-lebar komunikasi untuk masyarakat dan juga para suriah, lalu saya perlu masukkan apa yang perlu harus kita lakukan untuk merapikan keratuan Kasipuan dan juga mengembalikan maulah lelur kita. Pastinya, saya harap seluruh suriah semua harus dilangkul, tidak ada tebang pilih, tidak ada pilih kasih, yang jelas kita ada karena lelur kita ada, kita bersama karena lelur kita sama. Mari semuanya kita bergandingan tangan bersama-sama, semoga keratuan Kasipuan, keratuan Kanoman, dan juga keratuan Kacerbonan dan juga keratuan Kaprabonan ini bisa bergandengan bersama-sama dan duduk bersama-sama sehingga kita para pemangku tahta bisa berbicara, berdiskusi bagaimana kita mengembalikan nama baik Kesultanan Kacerbon di mata dunia maupun di Nusantara kembali utuh, kembali bersinar kembali nama Kesultanan Kacerbon ini. Jadi saya minta doanya dari seluruh masyarakat Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan juga sekitarnya, dan juga seluruh Nusantara, saya minta doanya semoga Kesultanan Cirebon bisa jadi sawiji, dan kami para zuriah-zuriah Sunan Gunung Jati yang memegang tahta, bisa harmonis, dan bisa berkomunikasi. Bukan berbicara masalah kepentingan, bukan berbicara untuk hawa nafsu, tapi kita duduk bersama untuk mengembalikan marwah lelur kita yaitu Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Saya mengajak kembali kepada semua para Sultan, Sultan Kahnoman, Sultan Kacerbonan, dan juga Sultan Kaprabonan, ayo kita duduk bersama-sama, kita komunikasi, kita menjadi satu kekuatan keluarga besar Kesultanan Cirebon mengembalikan marwah lelur kita, Sunan Gunung Jati. Ahlak kita yang harus kita kedepankan, bukan emosi dan kesombongan, serta arogansi kita yang kita kedepankan, tetapi kita maju dengan rasa, kita bergandingan dengan rasa, kita buang pemikiran-pemikiran negatif, kita satukan dengan pemikiran positif, insya Allah kita semoga menjadi sorry taulah dan contoh bagi masyarakat kita. Cirebon harus kembali pada marwahnya, Cirebon harus kembali kepada kejayaannya. Mengembalikan marwah lelur, Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan Pangeran Cakrabuana, bukan karena lelur kita kita hadirkan, tetapi bagaimana sosok lelur kita hadir di diri kita masing-masing, para Sultan-Sultan Cirebon. Itu saja harapan saya, semoga Cirebon menjadi sawiji, kemaripah loh jinawi, sili asa, sili asi, sili asu. Itu saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Angdum Basuki, Angdum Waluyajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.